Intro Batam TV, Jembatan Hati Ya, sesuatu yang besar Sudah terjadi Sedang terjadi Dan akan terus terjadi Ya, selamat malam pemeriksa Setia New Life Kita berjumpa lagi di acara yang Pastinya luar biasa New Life Ya, gimana kabar pemeriksa semua? Saya percaya Semuanya dalam keadaan yang sehat Dan selalu diberkati Tuhan Ya, benar sekali Ataupun pemeriksa yang pada malam hari ini Sedang galau Pemeriksa yang sedang memiliki permasalahan Pada malam hari ini Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan Sejarah New Life pada malam hari ini Karena siaran ini memang ada untuk Anda Ya, pemeriksa selama acara ini berlangsung Pemeriksa dapat mengirimkan SMS Pemeriksa dapat curhat Pemeriksa Bagi pemirsa yang mempunyai permasalahan Tentang pasangan Baik itu dalam keluarga Atau punya pekerjaan Pemeriksa dapat mengirimkan SMS Di nomor 0819 081 Tujuhnya 4 kali 1 Ya, selama kami serang kami hanya menerima layanan SMS Pemeriksa yang sedang memiliki permasalahan Nah, pemirsa segera ambil handphone Bisa SMS ke kami menceritakan permasalahan Yang sedang Anda hadapi Di 0819 081 081 777 777 1 Pemeriksa pada malam hari ini kami mengangkat tema Berjuang sampai garis finish Nah, buat pemirsa yang sedang memiliki permasalahan Dan lagi berjuang Untuk menyelesaikan permasalahan Tapi mungkin Nalami lelah Mungkin kecewa Ya, benar sekali Nah, pemirsa jangan pernah putus asa Dan selalu bersemangat Ya, pemirsa karena itu jangan lewatkan Serentik pun dari siaran New Life pada malam hari ini Karena kebahagiaan Masa depan yang indah Dan pengharapan selalu ada untuk kita semua Kita sudah ketatangan narasumber yang luar biasa Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini Selamat malam Pak Susilo Selamat malam Hekis Selamat malam Tere Selamat malam Pak Selamat malam pemirsa di rumah Selamat malam Bu Ervi Selamat malam Tere Selamat malam Henki Selamat malam pemirsa di rumah Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa Dasyat dan selalu mantap Masih segar-segar ini malam-malam ini Nah, kenapa kita mengangkat tema ini Pak? Berjuang sampai garis finish Ya, ada pengalaman yang membuat saya mengangkat tema ini Khususnya minggu lalu Ya Waktu saya pergi ke pedalaman Mentawai Ada seseorang dengan tugas mulia Dengan satu tujuan masuk ke pedalaman Mentawai tersebut Nah, dalam perjalanan masuk ke pedalaman Mentawai di Pulau Siburri itu Masuk ke pedalaman itu mereka naik motor Celana mereka kotor Lumpur karena medan yang cukup berat Lalu tiba-tiba ada salah seorang yang tiba-tiba sakit Sakit Karena kami waktu itu naik bot Mereka lanjutkan perjalanan ke pedalaman Lalu kami balik ke kampung yang kami tuju Dalam perjalanan orang ini mengalami sakit Dan waktu dia sakit tiba-tiba gak sadar gitu kan Gak sadar Lalu segera dari teman-teman digotong bapak itu Lalu dibawa ke puskesmas Lalu ibu semua segera ditanganin Dan akhirnya besoknya dibawa ke Padang Waktu sampai di Padang Bersama dengan kapal cepat yang saya naikin Karena memang saya jadwalnya pulang juga Waktu itu bersama dengan kapal cepat Oke Sampai Padang segera dilarikan ke rumah sakit Dan besoknya Paginya pas saya mau terbang ke Batam Saya hubungi salah satu teman Dan salah satu teman berkata bahwa bapak itu sudah meninggal Padahal dia masuk ke dalam hutan itu dengan satu tujuan yang mulia Nah Di sana saya mulai berpikir Apa sih arti sebuah hidup Umurnya mungkin perkiraan saya mungkin sekitar kurang lebih 50 atau belum sampai mungkin Bapak itu sudah dipanggil oleh Tuhan Namun satu hal yang pasti Yang saya lihat Dia meninggal dalam satu perjuangan Untuk satu tujuan yang mulia Dia masuk ke pedalaman untuk memberitakan kabar baik Pada orang-orang yang berada dalam pedalaman itu Untuk menolong mereka Dalam hidupnya dia sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik Dan akhirnya finishnya Tuhan yang buat Dia dipanggil oleh Tuhan Makanya dalam hidup ini kita perlu berjuang sampai garis akhir Dalam hidup ini kita perlu melakukan semua yang terbaik Umur gak ada yang bisa duga Umur gak ada yang bisa duga Tapi dalam hidup ini apakah kita terus berjuang Terus melakukan semua yang terbaik Makanya nanti kita akan belajar bersama bagaimana kita dalam hidup ini Mengefektifkan waktu Menggunakan semua yang ada pada hidup kita Untuk satu tujuan yang mulia Hidup ini kan bukan hanya di dunia ini saja Setelah kematian itu masih ada kehidupan Apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini dalam hidup ini Itu akan mempengaruhi apa yang kita terima nanti setelah kematian Makanya kita perlu merenung bagaimana kita berjuang Bagaimana apa yang kita lakukan selama hidup kita Apalagi ini di akhir tahun Biasanya kan banyak kita semua mengevaluasi diri Apa yang sudah kita lakukan di tahun ini Dan apa yang ingin kita lakukan di tahun yang depan Bu, bagaimana berjuang-berjuang Jadinya seperti ambisi, benar apa salah Bu? Nah kalau kita ngomong ambisi ya Ambisi orang itu berambisi apa enggak Itu benar-benarnya cuma pada motivasi hati Yang tadi dia ceritain Kalau ambisi itu dia lebih fokus pada keinginan dia pribadi Apa sih yang dia mau capai untuk kepuasan pribadi Keinginan dia pribadi Kalau tadi berjuang seperti dikatakan oleh suami saya Saya kan fokus pada satu tujuan mulia Dan saya percaya itu untuk kepentingan banyak orang Bukan pribadi gitu Jadi itu kita kelihatan ya Dari motivasi hati kita Kita sendiri bisa tahu Itu ambisi apa yang memang kita berjuang gitu Itu dari hal yang sederhana kita bisa tahu Contohnya kayak tadi ya Kalau satu-satu bapak Dia punya satu tujuan yang mulia Dan kita tahu itu dia berjuang Bukan ambisi, dia pribadi Atau contoh lain maksudnya Kalau ada guru-guru nih Yang punya kerinduan untuk mengajar Di tempat-tempat pelosok dan saya percaya kan banyak nih guru-guru yang mengajar ya Di tempat-tempat yang terpencil Itu bukan ambisi yang mau dia rahi Tapi ini memulia satu tujuan yang mulia Dimana pengen anak-anak yang di dalam daerah yang dia datangin itu bisa menjadi pintar Bisa menjadi orang-orang yang berpengetahuan, berpendidikan Kalau itu ambisi dalam motivasi yang benar gitu ya Tapi kan banyak juga yang jadinya salah pak Karena ambisi, ambisi, ambisi jadinya seperti menghalalkan segala cara Nah itu kenapa pak seperti itu? Ya makanya motivasi seorang itu dipicu dari apa yang terjadi di dalam diri orangnya tersebut Kalau misalkan orang yang di dalam dirinya Contohnya misalkan dia sering dihina Dia sering diejek, dia sering dialog Dihina Maka dia berambisi untuk menduduki jabatan tertentu Demi untuk dapat pengakuan Eh aku tidak sehina yang kamu bilang Dan akhirnya dia akan menghina orang lain Tanpa dia sadari Jadi untuk meraih sesuatu Ada orang dengan motivasi yang murni Ada juga orang-orang dengan motivasi yang ingin balas dendam Ada orang-orang yang kepaitan dengan kemiskinan Karena dia dihina Sehingga dia ingin mengejar kekayaan dengan segala macam cara Dengan satu tujuan ingin membuktikan Bahwa aku tidak sehina yang kamu katakan Nah karena dia bangun harga dirinya berdasarkan perkataan orang Ini menjadi sangat berbahaya Waktu dia tidak mencapai apa yang dia inginkan Dia bisa jadi mudah frustasi Makanya kenapa orang mudah stres Kenapa orang yang sampai gila atau bahkan mengakhiri hidupnya Karena ada sesuatu yang salah di dalam dirinya Dia mungkin berjuang kelihatannya Berjuang menjadi calon pemimpin dan semuanya Tapi begitu tidak tercapai Berapa banyak kita lihat yang masuk ke masa kejiwaan Sebenarnya itu karena sudah ada problem kejiwaan di dalam dirinya Sehingga dia akhirnya masuk ke masa kejiwa Kami masih menunggu SMS-nya dari pemimpin di rumah Di 0819-081-7771 Nah Pak ini kalau berjuang ngalami karena masalah Banyak orang berjuang Tapi waktu berjuang rasanya seperti sendiri Pak Rasanya sia-sia, tidak berguna, tidak berdaya Nah ini kenapa bisa terjadi Pak? Mungkin pada saat kita berjuang Sering kali kan saya kira seperti itu Yang ngerasa kok orangnya itu tidak perhatiin kita Nah pada saat kita fokus pada kepentingan kita pribadi Pada saat kita fokus pada masalah kita Ya kita tidak akan melihat gitu loh Kalau ada orang sekitar kita yang mestinya memperhatikan kita Tanpa kita sadari Jadi kadang-kadang kita mau maju pun tidak bisa Tapi alangkah baiknya pada saat kita berjuang Kita tidak fokus pada hal-hal yang negatif Kita lihatlah, pandanglah pada tujuan yang mau kita capai Kita fokus pada tujuan kita Bukan pada hal-hal negatif yang pernah kita lalui Apa pengalaman-pengalaman traumatis Yang pernah kita lewatin Tidak lihat dari itu Tapi fokus pada tujuan apa sih yang mau kita capai Dan juga daripada kita bingung gitu Kita juga bikin satu planning ya Apa sih yang mau kita capai Langkah-langkah apa, strategi apa yang harus kita lakukan Untuk kita bisa mencapai tujuan itu Iya Kalau kadang kita merasa dull Kita merasa sia-sia Atau rasanya hasilnya tidak maksimal Itu karena kita belum melihat hasil saja Sebenarnya Dalam hidup kita contohnya Kita ingin istri kita atau suami kita Berubah menjadi seorang istri yang baik Iya benar Atau yang saleh gitu kan Nah waktu kita berjuang untuk hal itu Kadang kita belum melihat Contohnya misalkan Seorang istri yang punya suami Suka mabuk Suka pergi duduknya malam Misalkan ya Nah lalu dia berjuang supaya Suaminya itu berubah Bahkan dengan berbagai macam cara Ada yang sampai ke dukun Ada yang sampai main ancam dan semuanya Lalu apapun yang dia lakukan Ternyata suaminya tidak berubah Nah waktu suaminya tidak berubah Dia mulai down Dia mungkin mulai berpikir Sia-sia yang apa yang aku lakukan Nah makanya hal yang terpenting Di dalam perjuangan kita Adalah pola pikir kita Kalau pola pikir kita salah Maka cara kita berjuang akan salah Contohnya misalkan menghadapi suami yang pemabuk Yang suka minum-minuman Yang gak pengen emosional Lalu karena pola pikir yang salah Berpikir pengennya cara yang instan Oh dukun bisa menyelesaikan masalah Ternyata gak bisa Akhirnya dia salah bertindak Tapi kalau dia punya pola pikir yang benar Oh suamiku ini Dia mabuk Dia suka dugem Karena ada kekosongan dalam hatinya Karena kurang kasih sayang Berarti saya sebagai seorang istri Perlu memperhatikan dia Perlu memberikan dia kasih sayang lebih dalam lagi Dan saya percaya Tuhan memampukan saya Untuk mencintai dia tanpa syarat Untuk mencintai dia dengan tulus Bagaimanapun saya sudah memilih dia Untuk menjadi suami saya Maka saya akan belajar terus untuk mencintai dia Dan saya percaya cinta Tuhan akan memampukan saya Untuk mencintai dia Waktu dia memiliki pola pikir yang benar Maka dia bisa bereaksi benar terhadap sang suami Makanya perjuangan terbesar dalam hidup ini Bukanlah dari apa yang kita lakukan Tapi dari apa yang kita yakini Karena perubahan pola pikir Perubahan keyakinan Waktu sesuatu yang salah itu berubah menjadi benar Perjuangan kita menjadi benar Maka hasil akan kita lihat Tapi kalau pola pikir kita salah Tindakan kita jadi salah Atau perjuangan kita menjadi salah Maka hasilnya menjadi salah juga Berarti semua dimulai dari pola pikir yang benar Pola pikir yang benar ini sangat dipengaruhi oleh pergaulan Nah kalau kita punya pergaulan yang kurang baik Yang negatif Pergaulan yang malas Pergaulan yang misalkan contohnya kita ngomong satu bisnis Orang sekitar kita ini selalu gaknya sisi negatif terus Seperti kayak pasti gagal Kata-kata yang negatif gitu Pak ya Sudahlah Zaman sekarang sudah susah Gak ada misalkan mau jualan makanan Gak ada orang yang mau beli makanan kamu Di daunkan terus Akhirnya pola pikir kita juga berubah Dan kita bilang Iya memang gak ada yang bisa berhasil sekarang ini Sangat pengaruh Pak ya Sangat pengaruh Lingkungan sangat mempengaruhi Bagaimana cara kita berjuang Maka kita perlu mempunyai nilai-nilai yang benar dalam hidup ini Untuk kita bisa berjuang dengan cara yang benar Ini ada SMS masuk Pak dari 7737 Selamat malam New Life Selamat malam Pak bagaimana caranya biar kita bisa tidak gampang marah Padahal dulu aku orangnya lemah lembut Saya mungkin punya kisah tentang saya atau gimana Seperti yang baru saja yang dijelaskan ya Pada saat kita punya pola pikiran benar Percaya itu semua mempengaruhi tindakan kita Pada saat kita menyadari bahwa kita adalah orang yang Sabar Oleh yang gak gampang marah Pada saat kita mau marah pun sudah Reaksinya sudah beda gitu loh Kita menyadari bahwa kita itu orang sabar Jadi gimana sih biar kita mengatasi kemarahan kita Kita mau marah kita sadari bahwa kita itu orang sabar Bukan orang-orang yang suka marah Dengan kita menyadari diri kita bahwa kita itu orang yang benar Saya percaya tindakan kita Reaksi kita terhadap emosi kita pun bisa benar Iya Makanya kita tidak perlu berusaha untuk menjadi Seorang yang tidak pemarah gitu Kenapa? Karena waktu semakin Anda berjuang Jangan marah, aku gak boleh marah, aku gak boleh marah Sebentar kemudian Anda akan marah Kenapa marah itu sedang muncul dalam pikiran Anda Tapi kalau Anda berkata Saya seorang yang penuh dan kasih sayang Saya seorang yang sabar Yang mencintai setiap orang Belajar menikmati kekurangan dan kelebihan orang lain Saya belajar menikmati semuanya Maka tindakan Anda akan berubah Semuanya itu startnya dari keyakinan Waktu Anda menyadari bahwa Tuhan berubah hidup Anda Untuk mencintai orang lain Mengasihi orang lain tanpa syarat Menerima orang lain tanpa syarat Maka tanpa Anda sadari bahwa emosional Anda akan berubah Anda melihat orang yang berbuat salah Anda berpikir siapa sih yang tidak pernah berbuat salah dalam hidup ini Saya juga seorang yang berbuat salah Kalau saya marah saya juga salah Akhirnya emosional kita jadi berubah Dan kita bereaksi terhadap orang yang berbuat salah juga jadi berubah Nah perenungan-perenungan seperti ini Sangat penting dalam hidup kita Kalau kita tidak merenungkan seperti ini Kita cuma hidup sekedar hidup Semau gue Marah ya marah saja gitu kan Ini gak akan pernah bisa merubah kita Tapi waktu kita menyadari cinta Tuhan dalam hidup kita Sekalipun kita kadang berbuat salah Dia tetap mencintai kita Kita belajar mencintai orang lain dengan kasih Tuhan Maka itu semua bisa terjadi Tanpa disadariin semuanya Kebiasaan buruk kita itu akan lepas dari hidup kita Dan hilang Kami masih menunggu SMS-nya pemilsa Dari pemilsa mungkin sedang memiliki permasalahan Pemilsa bisa menceritakan Bisa pertanyaakan arah sumber kami pada malam hari ini Di 0819 081 77 771 Tapi banyak juga Pak orang yang sedang berjuang Tapi kecewa Pak Kecewa bahkan menyalahkan Tuhan Kenapa ini terjadi padahal sudah berjuang mati-matian Mungkin ambil salah satu contoh kasus Pak Orang yang berjuang mungkin ada saudaranya sedang kena penyakit Sampai akhirnya dipanggil Tuhan Padahal sudah berjuang semaksimal mungkin Akhirnya menyalahkan Tuhan Kenapa ini harus terjadi Nah pada saat kita fokus pada masalah kita Kemungkinan kebaikan Tuhan itu enggak akan kita sadari Karena umpamnya saya ya Saya mengalami suatu masalah Apakah saya bisa mengucap syukur pada saat itu Pasti enggak ya Jadi saya fokus pada masalah Saya malah ngerasa Aduh kok Tuhan kok seperti ini Kok mau memberikan saya masalah Jadi kan seperti itu Tapi bayangkan ya pada saat saya Mengalami suatu apa ya Suatu peristiwa yang menyenangkan hati saya Saya mendapat suatu berkat yang besar Apakah saya menyadari itu peran serta Tuhan dalam kehidupan saya Seringkali kan kita pada saat kita menerima berkat Kita enggak menyadari kalau berkat itu berasal dari Tuhan Tapi pada saat kita ada masalah Kita menyalakan Wah kok Tuhan enggak adil Kok Tuhan marah sama saya Kok saya diberi masalah Itulah manusia seperti itu Jadi Pak pada saat kita punya masalah Jangan kita fokus pada masalah itu Biarlah kita tetap melihat pada kebaikan Tuhan Dan kita mesti harus kenal ya Bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang menciptakan kita itu Benar-benar Allah yang begitu luar biasa gitu loh Kita orang tua yang manusia ya Sebagai manusia yang terbatas pun Kita bisa membedakan mana sih Maunya kita memberikan yang terbaik buat anak kita Apalagi Tuhan Dia terlebih rindu saya tahu Dia terlebih rindu untuk memberikan semua yang terbaik buat kita gitu loh Tanpa kita harus bingung Kok Tuhan seperti ini Tuhan pasti tidak pernah memberikan rencana yang mencelakakan kita sebagai anak-anak Ya Satu hal yang saya percaya dan kita yakini pasti Semua yang baik itu yang berasal dari Tuhan Hal yang buruk bukan berasal dari Tuhan Itu yang saya yakin Kalau Tuhan memberikan hal yang buruk kepada kita Apa bedanya Tuhan dengan saya tahan Karena harus jelas Apalagi Tuhan merancangkan hal yang jahat buat hidup kita Itu jelas berbeda Nah kita harus yakinin bahwa Tuhan itu sumber yang baik Kalau kita bisa kena sakit mungkin kan akibat dosa Akibat kesalahan kita Kita kena sakit mungkin atau kena suatu masalah Mungkin karena roh jahat yang ada di sekitar kita Bukan karena Tuhan Makanya waktu kita mengalami masalah yang buruk Kita bisa berdoa kepada Tuhan Untuk Tuhan membantu kita menyelesaikan setiap persoalan yang ada ini Kalau kita berpikir bahwa Tuhan yang kasih penyakit Berarti buat apa lagi kita berdoa Buat apa lagi kita ke dokter Kalau Tuhan yang kasih penyakit gak mungkin bisa sembuh dong Iya kan Makanya Tuhan itu sumber yang baik Dia sumber kesembuhan Dia sumber mujizat dalam hidup kita Jadi jangan salah kaprah tentang Tuhan Ini terjadi pada saat saya pernah mengalami Waktu istri saya sakit Dalam tumor, dalam tulang belakang Dan dia bahkan untuk duduk aja Dia gak kuat, gak mampu Apalagi berjalan Saya juga sempat bertanya Tuhan engkau ada di mana Mengapa engkau biarkan ini terjadi Bukankah aku sudah berusaha untuk lakukan yang terbaik Sejak masa mudaku Aku jaga hidupku sudah Setelah aku mengenal kau Aku jaga hidupku Dan aku memberikan hidupku untuk melayani kau Kenapa kok ini terjadi Kenapa kok penyakit ini engkau berikan Bahasa kasarnya disana Nah disana saya mengalami kerajuan Dalam saya berpikir tentang Tuhan Dan akhirnya setelah saya mengenal Setelah kami melewati masalah itu Kami mengenal bahwa Tuhan itu sumber penyelesaian masalah Dia yang membuat mujizat dalam hidup kita Dia yang memberikan berkat Dia yang memberikan pertolongan dalam hidup kita Bahkan waktu itu istri saya Operasi itu ratusan juta habisnya Tapi Tuhan yang memberikan biayanya semua Dengan cara yang ajaib Lewat teman-teman yang Yang tergerak mensupport dan membawa dia operasi Nah jadi kita perlu garis bawai Tuhan sumber yang baik Kalau kita tidak mempercayai bahwa Tuhan sumber yang baik Kepada siapa lagi kita berharap Pada siapa lagi kita berdoa Kepada siapa lagi kita beriman Pak apakah bisa kita mendapatkan sesuatu Tanpa perjuangan pak Karena kalau kita lihat keadaan Orang lebih senang dia Lebih senang pasif Kita harus membedakan Ada hal-hal yang memang sudah Tuhan tentukan Yang tidak dapat diubah Tapi ada hal-hal yang masih dapat diubah Contohnya Saya lahir sebagai keturunan Chinese Itu sudah gak bisa dirubah Sudah otomatis dapat Tereng sebagai apa Sebagai apa gitu Itu hal tidak dapat diubah Saya dilahirkan sebagai laki-laki Saya gak perlu berjuang untuk jadi laki-laki Gitu kan Tapi untuk hidup sebagai seorang laki-laki Saya perlu berjuang Untuk hidup sebagai seorang laki-laki Saya perlu menyadari bahwa Saya adalah seorang laki-laki Dan saya melakukan semua pekerjaan laki-laki Kan begitu ya Nah jadi Waktu saya dilahirkan sebagai laki-laki Saya gak perlu berjuang Tapi hidup sebagai laki-laki Saya perlu berjuang Untuk saya bisa makan Mungkin saya gak perlu berjuang Karena Tuhan menciptakan saya Itu bisa makan Tapi untuk mendapatkan makan Saya perlu berjuang Makanya kita harus tahu tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu Tuhan menciptakan tangan kita untuk bekerja Kaki untuk berjalan Mata untuk melihat Dan semuanya Pakailah semua apa yang sudah Tuhan menciptakan dalam hidup kita Untuk menghasilkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup ini Karena kalau kita tidak menggunakannya Kita akan menjadi rancu Kita akan mengalami kemandulan dalam seluruh hidup kita Kenapa ada anggota tubuh Atau bagian dari hidup kita yang tidak berfungsi Di sana letak problem Terus kenapa pas seseorang bisa berhenti berjuang Pada saat kita banyak masalah Terus kita harusnya mau Gimana ya apa yang harus dilakukan Kira-kira pasrah ya Pada saat kita fokus pada masalah Ya pasti kita berhenti ya Kita berhenti kita Perasanya sudah ngapain sih kita melakukan sesuatu Ataupun pada saat kita trauma ya Karena kita mau punya pengalaman-pengalaman dulu nih Yang maksudnya pernah gagal Jadi untuk kita mau maju lagi Untuk melakukan hal-hal yang baik Untuk mempertahankan hidup Rasanya sudah males gitu loh Jadi pada saat kita lihat Pengalaman-pengalaman traumatis itu Membuat kita itu jadi Aduh gak bisa maju lagi Itu menjadi pertama Pengalaman-pengalaman traumatis Yang kedua kita fokus pada masalah Yang ketiga Mungkin kita ragu ya Perasaan kita Akan kemampuan kita itu gak mampu Padahal kita merasa Bisa gak sih saya Rasanya saya gak bisa deh Untuk melewat dari masalah ini Itu yang membuat kita jadi akhirnya Nyerah Gak bisa bermuat apa-apa lagi Iya Di samping itu saya tambahkan Kalau seorang tidak mengerti tujuan dalam hidupnya Dia akan berhenti berjuang Seperti seorang pemain Orang main sepak bola Cuman di lapangan yang gak ada gawangnya Awalnya semangat main Main lama-lama Mereka akan berpikir Ngapain kita main-main ini ya Ngapain berjuang Gak ada gawangnya Dulu waktu kami pacaran kan Waktu tutup tahun kan Semangat jalan-jalan Muter-muter di jalan Sampai jam 3 pagi Ngapain kita muter-muter nih ya Bawang-bawang bensin gitu kan Nah Jadi Segala sesuatu yang dilakukan Tanpa sebuah tujuan Maka kita gak akan bisa menikmati Dan suatu saat kita pasti akan berhenti Nah Kalau kita sudah punya tujuan Lalu kita berjuang Fokus kepada masalah Membuat kita akan berhenti berjuang Waktu kita fokus pada kesalahan-kesalahan Fokus pada masalah Fokus pada rintangan Bukan fokus pada Tuhan Yang memberikan tujuan dalam diri kita Maka kita akan mengalami kegagalan Di samping itu Support dari orang-orang sekitar kita Juga sangat membantu Tanpa dukungan dari orang-orang sekitar kita Yang memberikan kita semangat Memberikan kita nilai-nilai yang benar Memberikan kita dorongan Untuk melakukan semua yang terbaik Maka kecendungan kita akan berhenti Untuk berjuang Nah makanya dalam aplikasi sehari-hari Banyak sekali Ada orang yang berusaha berjuang Untuk lepas dari kebiasaan buruk Misalkan dia suka biasa dugem Bagaimana cara dia berjuang Itu akan sangat mempengaruhi hasil Kalau cara dia berjuang Setiap hari dia ingat Aku gak boleh dugem Aku gak boleh dugem Aku gak boleh dugem Pasti dia pergi dugem lagi Kenapa? Karena dia sedang mengingatkan dirinya akan dugem Tapi bagaimana cara dia berjuang yang benar Sederhana dimana dia perlu pikir yang benar Aku sudah berhenti itu kok Sekarang aku mau bekerja Dia isi aktivitasnya Fokusnya kepada pekerjaan yang sudah Tuhan berikan Menikmati hubungan dan keluarga yang sudah Tuhan berikan Dalam hidupnya Menyukurin semua Maka tanpa disadari hari demi hari lewat Fokus pada Tuhan Mulai datang kepada Tuhan Tanpa disadari hari demi hari lewat Sampai satu titik dia berkata gini Eh ternyata aku sudah lama juga ya Di dunia malam Mungkin wanita yang bekerja di dunia malam Seperti itu kan Mungkin mereka pun juga Pasti lelah kan Berjuang Pengen lepas dari dunia Pekerjaan yang Seperti itu Tapi gimana Pak Mungkin kalau berhenti bekerja Mau makan apa Mungkin kalau sudah punya anak Nanti keluarga ku mau makan apa ya Gimana Seperti itu gimana Pak Mungkin Sedang mengalami galau Seperti itu Nah kalau omongnya diantara Pemirsa Ada mengalami hal-hal yang satu Mungkin bisa menghubungi kami ya Bisa menghubungi Nomor telepon New Life Dan Di sini kan Di New Life kan Kita juga punya ya Seperti Ane Pemirsa saya tahu Aneke Dia juga punya kesaksian yang mirip-mirip Seperti itu ya Dimana Dia pernah mengalami hal-hal yang mirip-mirip Tapi dimana Dia juga bisa keluar dari hal itu Itu pilihan kita Seperti wanita malam ya Kalau dia memang sudah Dia merasa dia berjuang Untuk tetap makan Tapi Banyak hal yang kita bisa lakukan Tanpa kita harus bekerja di sana Gitu loh Tanpa kita Jadi Semasa kita masih hidup Kita kan dikasih tangan Dikasih kaki Kita dikasih tubuh yang begitu sempurna Yang memungkinkan kita Untuk melakukan segala sesuatu Yang bisa gitu loh Dengan kemampuan kita Saya percaya gitu Tuhan menciptakan kita Gak cuma Ya cuma ala kadarnya Enggak Dengan satu tujuan yang mulia Jadi itu pilihan kita Kalau kita mau tetap bertahan di sana Ya itu pilihan Tapi Kalau suatu hari mau keluar Dari pekerjaannya itu Saya rasa itu bisa gitu loh Pilihan kita Dan kalau dengan kondisi yang kepepet pun Kita bisa melakukan Apa aja yang penting Kita bisa makan Yang penting kita bisa menghasilkan Banyak hal Kadang-kadang Banyak orang berpikir Kalau untuk bekerja Mereka perlu banyak modal Perlu tempat Banyak hal yang dia pertimbangkan Tapi Asal aja kita punya kesehatan Kita punya tangan Kita punya kesempurnaan tubuh Itu sudah modal yang begitu luar biasa Yang kita pakai Untuk lebih berkarya Lebih lagi Untuk bisa berjuang Seperti itu Bahkan untuk teman-teman Yang terbatas Secara tubuh Bahkan cacat secara fisik Itu ya Modal pertama itu ada di dalam mental Dalam pola pikir ini Contohnya Nick Fujik Tangan dan kakinya sangat terbatas Hampir gak ada tangan dan kaki Tapi dia bisa menjadi motivator dunia malah Nah dimulai dari sebuah mimpi yang dimiliki Apa akan dilakukan Kalau Anda mungkin terjelumus dalam dunia malam Mungkin maaf misalkan Anda Bekerja sebagai wanita malam gitu ya Lalu Anda memiliki sebuah mimpi Suatu saat saya ingin memiliki keluarga yang bahagia Aku ingin berhenti dari pekerjaan ini Aku ingin bekerja normal Aku ingin kehidupan yang normal Dan suatu saat aku ingin berbahagia Dan memiliki anak Dan hidup berbahagia Saya rasa itu mimpi yang Yang bukan hanya mimpi Anda Tapi itu adalah mimpi yang Tuhan berikan Dalam hidup Anda Supaya Anda keluar dari lingkaran setan ini Nah Bukan hanya kerinduan Anda Tapi itu kerinduan Tuhan Dan mungkin kalau Waktu Anda menyaksikan acara ini Bukan satu kebetulan Anda bisa menghubungi New Life Kita siap membantu Anda Khususnya buat Anda yang memang ingin bertobat Hidup sederhana Mau dibina Mau berbagi Kita sudah ada tempat untuk membinanya Sampai Anda siap bekerja Baru kita rekomenasikan kerja Dan mungkin sebagian orang yang sedang hamil Berkata Tapi aku malu Aku malu Itu resiko dari sebuah kesalahan di masa lalu Konsekuensi Namun jangan biarkan masa depan kita ditentukan oleh masa lalu kita Oke sekarang kita masa lalu sudah pernah melakukan kesalahan Hamil di luar nikah Jangan sampai kita melakukan kesalahan lagi di masa depan kita Dengan terus melakukan kesalahan yang sama Yang paling penting adalah kita berhenti sekarang Tapi mari kita menyusung kehidupan yang baru Selalu ada kesempatan yang baru Apalagi ini di akhir tahun kan Mari masuk ke tahun yang baru Dan percayalah Tuhan memberikan Anda kemampuan Untuk memulai hidup yang baru Ya Ya pemirsa kita beri sejenak Kita saksikan pesan berubah Yang sesaat ini Ya tetaplah bersama kami Dan jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya terima kasih pemirsa Karena Anda masih tetap setia bersama kami Kami masih menunggu SMS dari pemirsa Pemirsa yang ingin bertanya Pemirsa yang ingin curhat Pemirsa bisa mengirimkan pesan di nomor 0819 0817 4x1 Ya Pak gimana kalau sudah membangun hubungan Sudah bertahun-tahun Tapi orang tua tidak setuju gitu Pak Ya Resiko dari kita membangun hubungan Dengan pacar kita yang Yang tanpa persetujuan orang tua Ya tentunya ada resiko di akhirnya kan Ya Kalau mungkin Isi Ceng bisa cerita tentang kami dulu Ya lebih enak Pelan-pelan Pelan-pelan berarti Nah kalau dulu kami sempat ya Kami sempat pacaran selama 9 tahun 9 tahun ya 9 tahun dengan kondisi orang tua gak setuju ya Tapi ini bukan contoh yang penting Iya ini bukan contoh yang Dan kebenaran Kebetulan kami itu happy ending ya Kebetulan happy ending Jadi waktu itu Pertama sih gak terasa ya Kita jalan aja ya Dengan waktu tulis-tulis SMA Ya senengai Pikirnya eh orang tua Gak setuju ya sudah gitu loh Yang penting kita suka sama suka Tapi sejalan dengan Pengenalan kita akan Tuhan gitu ya Kita tahu gitu loh Bahwa orang tua adalah Wakil Tuhan di dunia ini Dimana pada suatu hari Kita menikah Kita harus Persuduhan orang tua itu Perlu banget gitu loh Itu penting banget Untuk sebuah pernikahan Jadi pada saat seiring Dengan pertumbuhan kerohanian kami Kami menyadari hal itu Meskipun dulu Kami cuek banget gitu loh Mau tujuh apa enggak Toh yang merit kita gitu loh Bukan mereka gitu Dan kita kena menyadari Perannya orang tua Dan apa yang kami lakukan Ya seperti dikadang kami berjuang gitu loh Bertulis untuk satu tujuan yang mulia ya Dan dalam hal ini Tujuannya biar dapat restu Dan waktu itu ya Bagaimanapun kita berusaha gitu loh Untuk mendekat Untuk menjalin satu komunikasi yang baik ya Dengan orang tua kami Dimana biar mereka tuh punya pola pikir Mereka punya satu pandangan Bahwa kami itu serius gitu loh Bukan main-main Dan ujung-ujungnya pada saat mungkin sudah 6 tahun gitu Kami enggak backstreet Jadi meskipun kita dirarang Tapi kita terang-terangan gitu loh Memang terang-terangan Tapi kita menentang mereka sih Waktu itu Cuma satu hal yang memang kita pegang Kalau suatu hari kami menikah Itu harus persuduhan dari orang tua Kalaupun sampai akhirnya orang tua kami enggak setuju Kami siap untuk pisah Itu kan resiko yang kami ambil gitu loh Meskipun dalam jangka waktu 9 tahun itu kan lama ya Dan lama banget Dan untuk ngomong pisah itu enggak gampang Enggak semangat kita ngomong gitu Waktu ngomong gampang Tapi saya percaya waktu ngelakuin Menjalanin itu enggak semangat apa yang kita ngomongin pada saat itu Tapi itu sudah resiko yang memang kita sama-sama siap menerimanya Dan pada saat itu ya untungnya 9 tahun setelah itu Happy ending gitu loh Pada saat kami sama-sama wisuda Dimana itu merupakan kita Jadi gini kita berjuang Tapi kita ada satu titik yang Maksudnya kita kasih batas waktu gitu Bukan kita berjuang tanpa batas apa-apa Kita berdua kita kasih satu batas waktu Pada saat kami berdua wisuda Itu kalau orang tua setuju pada saat itu Ya berarti kami tetap jalan Tapi pada saat itu Kalau orang tua salah satu dari kami enggak setuju Ya sudah kita akan berhenti di sana gitu Kami yang berpacaran karena usia yang masih terlalu muda Makanya orang tua enggak setuju SMA kelas satu kami berpacaran Jadi orang tua enggak setuju Dan orang tua saya berkata Mau kasih makan apa anak orang gitu kan Karena SMA kelas satu kami memang ada pekerjaan Nah makanya titiknya kita buat di waktu wisuda Habis wisuda Setelah wisuda saya punya pekerjaan semua Orang tua akhirnya setuju Kebetulan happy ending Bukan betul lah itu Tuhan yang berpacaran Tapi kalau memang udah berjuang akhirnya enggak diresipun Harus bisa mengambil keputusan ya Pak Harus belajar legowo lah Makanya sekalipun kisah hidup kami begitu Kami tidak pernah menyarankan untuk Seseorang berpacaran tanpa persetujuan orang tua Kenapa? Karena kami sudah melewatinnya dan itu banyak enaknya Kenapa keluar orang tua tahu dimarahi Dan seterusnya gitu kan Nah itu ya cukup berat Jangan sampai kawin lari Pak ya Gak bisa kawin lari Tapi gimana Pak? Kita berjuang tapi biar mendapatkan hasil yang maksimal Pak Oke Untuk perjuangan kita mendapatkan hasil yang maksimal Tentunya kita harus mengerti bagaimana cara berjuang dengan benar Misalkan kita berjuang mengatasi sakit penyakit Berjuang mengatasi sakit penyakit bukan dengan cara Ya pokoknya kedukung begini potong ayam apa semua Enggak diobatilah dengan cara yang benar Dengan cara medis mungkin gitu kan Berdoa kepada Tuhan Nah kalau kita mengerti bagaimana kita mengerti cara berjuang yang benar Tentunya pola pikir juga harus benar Kita berjuang untuk terjadinya terobosan ekonomi misalkan Ya tentunya kita harus belajar bagaimana kita mempersiapkan pengetahuan kita Untuk mengetahui bidang tertentu Supaya kita menguasainya Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berdampak menguntungkan bagi orang lain Misalkan saya dulu belajar komputer Saya harus benar-benar belajar Sehingga misalkan suatu saat saya bisa membuat program buat sebuah toko Dan akhirnya program itu bermanfaat bagi toko tersebut Dan saya memperoleh bayaran Nah tapi kalau saya misalkan mau bekerja dalam bidang komputer Tapi saya gak pernah tingkatkan diri saya dalam bidang komputer Maka orang tidak akan menghargai kemampuan saya Gitu kan ya Setiap orang menghargai kita itu menghargai karena kemampuannya Nah makanya pola pikir yang benar itu sangat penting Yang kedua sadari bahwa Tuhan menyertai kita Tuhan yang bekerja dalam kita menolong kita dalam melalui setiap persoalan dalam hidup ini Nah setelah yang kedua kita menjadi Tuhan menyertai kita Tentukan tujuan Kita mau berjuang ini kan harus sampai pada tujuan Fokus terus pada tujuan Tujuan Kejar tujuan Bukan melihat masalah Kita hentikan tujuan Tapi demi tujuan Apapun akan kita terjang Apapun akan kita lalui Tentunya dengan cara yang benar ya Bukan demi tujuan Supaya jadi orang kaya korupsi Bukan begitu maksud saya Tapi demi tujuan Tapi kita melakukan hal-hal yang benar Fokus pada tujuan Kadang kita ini mudahnya berbelok dari tujuan Karena pengaruh perkataan orang lain Orang lain berata Oh bisnis ini enak loh Usaha ini enak Akhirnya apa? Kita coba lagi Gagal lagi Padahal tujuan kita kesini Tapi kita larinya kesini Dan akhirnya hidup kita menjadi tidak maksimal Banyak orang yang mudah sekali terpengaruh dengan motivator-motivator yang Akhirnya mengkaburkan tujuan dalam hidup kita Nah bagaimana menemukan tujuan hidup itu menjadi hal yang sangat penting juga Temukan apa yang membuat kita paling bergairah Paling bergelora dalam hati ini Paling bersemangat Nah lakukan Saya biasanya buat tiga hal yang sederhana Lakukan apa yang paling kita sukain Yang kedua Lakukan apa yang bagi kita mudah Bagi orang lain tidak terlalu mudah Misalkan saya suka komputer Suka main komputer Terutama komputer Maka ya bagi saya komputer adalah hal yang mudah Karena itu bagi saya adalah hal yang mudah Bukan berarti saya sepelekan Tidak Perdalam di sana Bagi orang lain susah Bagi kita mudah Kita perdalam di sana Nah yang ketiga Lakukan apa yang kita rela lakukan Sekalipun tanpa dibayar Dan tanpa peti Sekalipun tanpa dibayar Kenapa? Kalau hidup kita berguna Bermanfaat bagi orang lain Maka rejeki itu akan datang dalam hidup kita Saya pakai istilah rejeki atau berkat Nah kalau kehadiran kita Mendatangkan keuntungan bagi perusahaan Maka perusahaan itu Akan memberikan berkat dalam hidup kita Nah prinsip dalam bekerja Itu bukan menuntut Prinsip dalam bekerja itu adalah memberi Waktu saya bekerja di satu tempat Apa yang bisa saya berikan buat tempat ini Apa yang bisa saya berikan buat perusahaan ini Sehingga perusahaan ini mengalami keuntungan Itu arti dari hidup Nah kesalahan banyak orang adalah Mereka bekerja karena pengen menuntut duit Duit bukan tujuan kita bekerja Tapi dampak hidup kita Bagi tempat kita bekerja Itu jauh lebih penting Mungkin Anda berkata Tapi tempat kerja saya tidak menghargai saya Biarin saja Orang error kita jangan sampai error Yang penting motivasi kita tetap murni Memang saya mengerti bahwa Kendala problem keuangan ini Yang seringkali membuat kita kadang Mengalami kebingungan Mengalami kebingungan Bagaimana ini kita bereaksi ini Kok aku sudah bekerja mati-matian Gak dihargai Kok aku sudah bekerja mati-matian Gak diperhitungkan Sebentar Pertanyaannya adalah Bekerja mati-matian Menurut versinya siapa dulu Saya kan kadang Memberikan ilustrasi begini Saya misalkan punya Penolong di rumah pembantu Maksudnya Nah orang yang bantu di rumah Bersih-bersih rumah Suatu saat saya mau ke kantor Saya mau ke kantor Saya bilang Mbak tolong bersihkan kamar tidur saya ya Misalkan saya bilang gitu Oke Saya berangkat kantor Pulang kantor Mbak saya ini Sedang bekerja Bersih-bersih racin Dia lap semua jendela Ruang tamu Dia sapu Dia pel bersih dan semuanya Saya pulang Saya masuk kamar Ternyata kamar saya gak dibersihkan Nah mbaknya ini bekerja gak? Sudah Bekerja Mungkin dia merasa aku sudah melakukan yang terbaik Majikanku ini gak ngerti Seharusnya aku bersihkan ruang tamu dulu Ruang tamu ini kan dilihat orang nih Kalau ada tamu datang kan harusnya bersih Tamu datang kan gak mungkin masuk kamar Kamar urusan nanti pokoknya ruang tamu Aku buat kencelong dulu Maksudnya kelihatannya baik Dia berkata Aku sudah lakukan yang terbaik buat majikanku Tapi apakah dia lakukan yang terbaik buat majikannya? Tidak Apa yang terbaik itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuannya Majikannya Kalau saya bilang Misalkan saya sebagai majikan Saya bilang Mbak tolong bersihkan kamar tidur Apapun pemikiranmu terserah Pokoknya bersihkan dulu kamar tidur Kan gitu kan Maunya seorang Atasan itu Nah banyak orang bekerja Ini dia bekerja kelihatannya banting tulang Maksudnya baik Kelihatannya demi kepentingan perusahaan Tapi gak sesuai dengan visi misinya perusahaan Akibatnya apa? Sebenarnya ini menjadi provokator Tanpa desadarin Maksudnya baik untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan Iya betul Tapi visi misi perusahaannya bagaimana? Kondisi keuangannya bagaimana? Jadi istilahnya sebenarnya Waktu kita bekerja Kita berjuang bersama dengan perusahaan itu Nah kalau mental ini kita punya bersama Dan rekan-rekan kerja di sekitar kita mempunyai mental begini Saya rasa kita akan dicintai oleh perusahaan Perusahaan akan berkata rugi Kalau aku kehilangan orang seperti dia Rugi kalau aku pecat dia Aku yang rugi Perusahaan akan berpikir begitu Jadi bukan perusahaan Ya udah mudah begini pecat aja lah Bukan begitu Nah makanya mindset perjuangan mental ini perlu berubah Ya kami masih menunggu SMSnya Pemirsa Pemirsa bisa mengirimkan SMS Menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi Pada malam hari ini Pemirsa bisa kirim SMS di 0819 08177771 Ya Gimana sih Pak Dalam kita mencapai tujuan ini Kita berjuang itu Agar tidak patah semangat gitu Pak Ya Tadi mungkin banyak lah dikatakan ya Pada saat kita berjuang gimana sih Biar kita tetap excited ya Biar kita tetap bersemangat itu Yang pertama kita punya pola pikir yang benar ya Pola pikir yang benar Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Dengan tubuh yang begitu sempurna Itu untuk melakukan sesuatu yang besar Hal-hal yang besar Hal-hal yang luar biasa Dimana hal-hal yang itu Hal yang kita lakukan itu Bisa memberi dampak pada orang lain Itu yang pertama Yang kedua kita berjuang Kita punya tujuan dong ya Tujuannya apa Kita fokus pada tujuan kita Dengan kita punya satu tujuan Otomatis kan fokus kita satu aja Jadi kita tidak punya banyak-banyak tujuan yang macam-macam Kita mana yang mau kita capai Fokus pada tujuan Itu yang kedua Umbamanya aja paling gampang nih Kalau saya mau kemana Mau kesini-kesini Banyak tempat yang mau kita tuju Otomatis lama dong nyampainya Kalau kita mau semuanya kita mau tuju Tapi pada saat saya cuma punya satu tujuan Pada saat saya mengendarai sepeda motor Saya punya satu tujuan aja Berarti kan saya akan cepat gitu loh To the point kan Itu fokus Yang ketiga kita Pada saat biar kita tidak menyerah Andalkan Tuhan Seringkali kan kita mengandalkan Kekuatan kita sendiri ya Kita manusia yang terbatas gitu loh Dengan segala kelemahan kita Pada saat kita mengandalkan Tuhan Dan kita berani mempercayakan Semuanya kepada Tuhan Saya percaya Tuhan yang menyertai kita gitu Dalam melakukan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan Malah itu yang terjadi gitu Kita andalkan Tuhan Dan juga pentingnya kita mengatur Strategi-strategi Planning-planning gitu loh Jadi kan untuk mencapai satu tujuan Gak mungkin kan Kita langsung Nyampai tanpa ada satu planning Tanpa ada satu perencanaan yang tepat Yang benar ya Jadi pentingnya kita menutupi satu planning Apa sih yang mau kita capai Saya mau mencapai satu tujuan A gitu Apa sih yang harus saya lakukan Untuk mencapai tujuan saya itu Itu harus saya rencanakan Itu yang harus saya gariskan Apa sih yang harus saya lakukan Itu hal-hal yang sederhana Tapi itu yang menentukan gitu loh Untuk kita tetap bisa berjuang Tanpa kita menyerah Pak ini rumah tangga kacau Ragi ribut Saya sudah berjuang Mati-matian Biar rumah tangga ini bisa bertahan Tapi di ujung-ujungnya Pasangan minta cerai Nah ini kan banyak terjadi SMS yang masuk juga seperti itu Nah gimana Pak Kan sudah berjuang mati-matian Pak Tapi di ujungnya pasangan minta cerai Nah gimana pandangan Pak Seperti yang tadi saya katakan Cara orang berjuang itu Itu harus benar dulu Kalau cara berjuangnya salah Contohnya misalkan gini Sudah gak cocok nih sama suaminya Aku berjuang mati-matian mempertahankan Suamiku misalkan Tapi setiap kali suaminya pulang Diajak ribut Habis dari mana kamu Pasti sama perempuan itu lagi Pasti kamu begini-begini Nah itu namanya bukan berjuang Berjuang dalam rumah tangga itu Artinya memberikan kasih sayang yang melimpah Kepada pasangan kita Buat pasangan kita itu merasa nyaman Betah di rumah Bertanggung jawab akan fungsi kita Kalau suami tanggung jawabnya Bukan hanya menjadi kepala Tapi memenuhi kebutuhan rumah tangganya Memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya Itu tanggung jawab dari seorang suami Bukan hanya suami Istri juga bertanggung jawab untuk hal itu Cuman prioritas utama ada di suami Nah kayak gitu Hal-hal yang sederhana Seringkali kenapa rumah tangga itu Hampir pecah Atau bahkan pecah Dimulai dari satu kata Tuntutan Waktu istri mulai menuntut suami Suami mulai menuntut istri Mulai muncul pertengkaran demi pertengkaran Karena suami tidak sempurna Istri tidak sempurna Ada perbedaan-perbedaan Dan akhirnya muncul pertengkaran Dan akhirnya ya Ya problem muncul Dan kalau itu terus dibiarkan berlanjut Maka akan muncul Konflik dan luka batin itu Makin lama makin dalam Nah khusus untuk suami istri Waktu kita bertengkar Apalagi bertengkar hebat selama beberapa hari Kata maaf saja mungkin itu perlu Penting Cuma kata maaf saja Itu bukan berarti langsung membersihkan Semua luka dalam hati dari pasangan kita Makanya berusaha menghindari pertengkaran Yang menyakitkan Maksudnya pertengkaran menyakitkan itu Dengan menghina Dengan sampai memukul Sampai gimana-gimana lah Berusaha menghindar Nah tentunya ini perlu kedewasaan Dari kedua-dua pihak Kalau satu lagi marah Jangan dilawan terus Kalau lawan terus ya Akhirnya muncul hal-hal negatif Demikian pula sebaliknya Gitu kan ya Nah jadi Tipik kepribadian Style kepribadian Itu akan sangat mempengaruhi Bagaimana seorang marah Sebenarnya Sehingga waktu dalam rumah tangga itu Bisa Bisa mengenali Oh dia ini kalau marah ini meledak-ledak Ya udah Sebaiknya aku jangan lawan Oh kalau dia ini marah Diam Maunya diam nih Maunya berpikir Oh sebaiknya aku jangan ngajak dia bicara dulu Biarkan dia merenung dulu Nanti dia akan selesai dengan sendirinya Nah maka kita mengenali kepribadian masing-masing Itu akan sangat membantu Menghindari pertengkaran Yang lebih luas dalam rumah tangga kita Ya Pak ini Bagaimana jika ada orang yang sudah Menghidap penyakit dan divonis dokter Pasti akan mengalami putus asa Down gitu Bagaimana pandangan ibu Nah pada saat kita Apalagi sakit yang kadang-kadang Kalau di divonis dokter sudah Gak ada harapan lagi gitu kan Itu kan membuat orang down Nah kita Momnya kita Momnya nih ada temen nih Yang melalami seperti itu Apa sih yang bisa kita lakukan Kita cuma bisa memberikan support ya Support itu kelihatannya menurut kita Hal yang sepele Tapi percaya deh Orang yang sakit itu Dia bisa merasa Dismangatin banget Support apa yang bisa kita berikan Satu hal mungkin Dokter kan Menvonis sudah gak ada Obat yang bisa menyembuhkan Tapi sadarkan dia Bahwa ada Tuhan Yang senantiasa Bisa menolong kita gitu Tidak ada yang mustahil Kan bagi Tuhan Dokter manusia ya Dokter manusia Kemampuannya juga terbatas Tapi Tuhan yang menciptakan kita Itu kemampuannya Tidak terbatas gitu loh Sadari masih ada Satu pribadi Yang senantiasa bersama kita Yang selalu ada bersama Dan kita Dan mampu melakukan hal-hal Yang tidak pernah kita pikirkan Dan begitu Kalau orang mendengar gitu kan Jadi semangat hidupnya ada Dan saya percaya Kalau orang mempunyai semangat hidup Otomatis mungkin Sakit yang dia derita Yang dia rasakan Itu bisa Ditutupin gitu loh Dengan semangat hidup yang kuat Ya Ya Kita ada SMS masuk dari 3064 Selamat malam Selamat malam Oke Sayangnya kita gak tau yang kirim Bapak atau ibu gitu ya Ya Begini Buat yang kirim SMS Setiap orang Pasti pernah mengalami Kegagalan dalam hidupnya Ya Kegagalan anda adalah Dalam membangun rumah tangga Yang harmonis Mungkin rumah tangga yang baik Namun bukan berarti Kegagalan anda ini Akan mempengaruhi Setiap kali anda berumat tangga Pasti gagal Pasti gagal Justru ketakutan anda itulah Yang seringkali Memunculkan kegagalan Demi kegagalan Makanya ketakutan Tidak bisa merubah apa-apa Ketakutan tidak bisa Membuat Membuat kita tuh Menjadi seorang yang berani Mengambil keputusan Ketakutan itu cendung Membuat kita diam di tempat Dan tidak berani Mengambil keputusan Nah makanya Percayalah Saya tidak diceritakan Apa yang menyebabkan Anda gagal dalam rumah tangga Sebelumnya Faktor apa yang menyebabkan Kegagalan dalam rumah tangga Nah itu Itu perlu dipelajari Perlu dipelajari Kenapa itu bisa sampai terjadi Apakah ada problem Dalam diri anda Luka batin yang belum selesai Sehingga akibatnya apa Pasangan anda menjadi Menjadi kambing hitamnya Atau menjadi sasaran Emosional anda Atau sebaliknya Pasangan anda yang Mengalami luka batin Sehingga anda menjadi Sasaran emosionalnya Dan akhirnya anda pun terluka Dan akhirnya anda Memutusnya untuk berpisah Nah saya ini tidak diceritakan Lebih detail gitu kan ya Tapi saya cuma ingin Katakan bahwa Percayalah Tuhan ingin kita membangun rumah tangga yang berbahagia Itu keinginan dari Tuhan Nah bagaimana kita bisa memenuhi keinginan dari Tuhan ini adalah Tentunya kita harus belajar Dari Tuhan Bagaimana mencintai orang lain Bagaimana mencintai pasangan kita Dengan hati yang tulus dan tanpa syarat Ya Ataupun mungkin Pemirsa yang mengirim SMS Mungkin mau jelasnya Mungkin bisa bertemu Pak Susi Loberfi juga ya Boleh Nah kalau misalnya mau ketemu di Nyulai pun gimana Pak? Boleh tinggal konteks saja Di nomornya sama ya Ada biaya Pak? Tidak ada Tidak ada Tidak ada sama sekali tidak ada biaya Mojang kan untuk mencapai satu tujuan tertentu Berjuang dan mencapai satu tujuan Jadi Sampai kapan kita berjuang Sampai tujuan kita tercapai Ngomongnya saya nih Saya berjuang Untuk intake Untuk lulus sekolah Kali Untuk lulus kuliah Pada saat saya lulus kuliah Saya merasa Perjuangan saya yang ini Untuk tujuan yang ini Untuk lulus kuliah Itu sudah selesai Gitu loh Dan saya percaya tadi dikatakan Masalah tetap ada Bener Masalah tetap ada Masalah dip smellsah bukan pernah berhenti pada saat kita tetap hidup, itu masalah tetap ada dalam kehidupan kita, yang pentingnya kita tetap berjuang, kita bisa mengatasi semua masalah karena ada Tuhan yang selalu berserta sama kita jadi berjuanglah setiap saat, dan tujuannya kan berbeda-beda, waktu saya masih muda, saya berjuang ingin menikah, gitu kan sebelum menikah mungkin saya berjuang untuk mendapatkan pekerjaan itu kan sebuah perjuangan-perjuangan yang terus dilakukan, tentunya bagaimana cara kita berjuang, ngotot dan kekuatan kita, atau mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita yang menolong kita, itu juga menjadi hal yang berbeda, gitu kan kita ke SMS dari 7991 selamat malam Pak Susilo saya sekarang bekerja dengan seseorang tetapi penggajiannya tak jelas, sementara saya harus mencicil utang sama bos saya yang lama perbulannya 1 juta sementara gaji saya cuma 1,5 juta saya diimingi sama bos kalau bisnisnya lancar akan ngasih ke saya uang uang apakah apakah salah saya berharap atau bagaimana caranya selanjutnya untuk atasi problem hidup ini memang kalau kita sudah terlihat utang tentunya kita harus mencari pekerjaan yang penghasilannya lebih besar daripada utang kita yang bisa kita cicil tentunya yang masih cicilnya jadi memang resiko dari seseorang yang memiliki utang adalah dia hidup di bawah tekanan demi tekanan nah, kalau saya tidak tahu bagaimana kepribadian dari bos Anda cuma kalau misalkan Anda merasa bahwa nilai Anda kemampuan Anda dihargai 1,5 juta itu tidak cukup ya berarti Anda masih berani mengambil resiko cari pekerjaan lain yang berani menghargai kemampuan Anda di atas 1,5 juta tapi kalau Anda merasa cukup ya bertahanlah sampai utang Anda lunas kan gitu ya jangan mengharapkan sesuatu yang yang gimana-gimana dari janji-janji yang muluk-muluk gimana-gimana gitu yang penting berikan saja apa yang ada pada kita kepada bos dan tanda petik kemampuan kita yang sehingga bos itu merasakan keuntungan dan kehadiran kita gitu kan dengan dia merasakan keuntungan dia bisa memberikan kita bonus-bonus tertentu dan sebagainya tapi kalau bos tidak merasakan keuntungan lalu kita tutup bonus-bonus-bonus ya ya saya rasa itu malah akan memperburuk hubungan kita dengan bos nah, tapi kalau Anda merasa bos Anda ini nggak bisa dipercaya bos Anda ini nggak fair bos Anda ini begini-begini-begini negatif-negatif yaudah Anda cari aja bos yang lebih baik kan gitu saja apakah Anda mampu mencari bos yang lebih baik gitu kan ya tapi saya tahu bahwa tidak ada bos yang sempurna di dunia ini nggak ada bos yang sempurna jadi kalau Anda bertanggung jawab untuk menyicil utang ya bayar saja utang dulu bonus-bonus seluruh belakang ya ya Pak ini kan sudah mau akhir tahun Pak jadi untuk kedapannya akan ada planning-planning yang akan diperjuangkan gitu Pak sementara dalam tahun ini mungkin ada perjuangan yang belum diselesaikan fokusnya kemana Pak ke perjuangan yang yang belum diselesaikan atau untuk kedepannya Pak contohnya perjuangan yang belum diselesaikan contohnya mungkin dalam pekerjaan atau keluarga yang masih kurang harmonis begini kalau kita berbicara tentang sebuah tujuan tahun ini tujuan kita belum tercapai lanjutkan di tujuan di tahun depannya jangan dihentikan gitu kan tahun ini misalkan kita target pekerjaan kita menghasilkan omzet misalkan setahun misalkan 300 juta misalkan atau 500 juta misalkan dalam satu tahun nah tujuan kedepannya nggak usah lagi kita buat 5 miliar nggak selesaikan aja dulu ini tambah sedikit nggak ada masalah tapi terus dilanjutkan kalau perjuangan yang belum selesai jangan dihentikan terus lanjutkan misalkan saya berjuang untuk rumah tangga misalkan yang belum pulih perjuangan terus dilanjutkan terus dilanjutkan jangan dihentikan jangan cari perjuangan yang baru lagi jangan cari tujuan yang baru lagi tapi tujuan yang belum selesai itulah yang kita selesaikan ya tapi sangat sekali pak waktu juga memisahkan kita pada malam hari ini nah di pengunjung acara ini mungkin ada yang mau disampaikan buat pemisah di rumah dari Ibu Erri kalau dari saya seringkali pada saat kita berjuang kita menyerah ya seakan-akan sudah nggak ada harapan lagi tapi sadarilah bahwa ada satu pribadi yang senantiasa bersama dengan kita yaitu Tuhan yang menciptakan kita ya luar biasa dari Pak Susilo saya cuma ingatakan tidak ada yang mustahil jika kita bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil segala sesuatu mungkin dan kerinduan Tuhan adalah membuat mujizat dalam hidup kita jadi bukan hanya kerinduan kita untuk mengalami mujizat tapi itu kerinduan Tuhan untuk kita memiliki hidup yang berkemenangan ya terima kasih buat malam hari ini Bu Erri dan Pak Susilo ya terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan siaran ini terima kasih buat pemirsa yang sudah mengirimkan SMS pada malam hari ini tapi pemirsa acara ini tidak akan pemirsa masih bisa tetap menghubungi kami pemirsa dapat bertemu juga dengan arah sumber bertemu langsung masih tetap di nomor yang sama di 0819 081 tujuhnya 4x1 ya pemirsa siaran apa semua layanan diberikan New Life gratis kami mohon maaf pemirsa mungkin ada kata-kata kami ataupun sikap kami yang kurang berkenan tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna pemirsa saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua hanya di Batam TV New Life New Life Terima kasih telah menonton!